Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenangkan nama aku Rikki Murana Abbar, aku dari Departemen Teknik Kiamatika, Institut Teknologi 10 November, Akatan tahun 2020. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu kebersihan, seberapa pentingnya menjaga kebersihan, dan apa yang ditimbulkan jika kita tidak menjaga kebersihan. Nah, yang pertama, apa sih kebersihan itu? Kebersihan sendiri berasal dari kata bersih, yang artinya bebas dari kotoran maupun noda. Dan sebaliknya, jika suatu keadaan yang tidak bersih dan terkena noda, itu disebut kotor. Nah, kedua, seberapa pentingnya kita menjaga kebersihan? Nah, kebersihan sendiri itu merupakan hal dasar yang sangat penting bagi kita. Mengapa sih kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu erat kaitannya dengan kesehatan kita, baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan kita. Nah, apa sih yang ditimbulkan jika kita tidak menjaga kebersihan diri kita sendiri? Nah, yang pertama, akan timbul rasa tidak nyaman. Nah, jika keadaan kita kotor, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga, terkait itu bisa mengganggu dan menghambat aktivitas dari hadis kita. Nah, yang kedua, akan timbul bau badan. Bau badan akan timbul, terutama jika kita bergerinya, sehingga, bakteri dan kuman akan sangat mudah menempel pada tubuh kita. Dan itulah yang menyebabkan bau tidak sedap muncul dari tubuh kita. Kemudian yang ketiga, akan mudah terserang penyakit. Nah, tubuh yang kotor akan menjadi tempat berserangnya bakteri. Kemudian, bakteri ini akan berkembang menjadi penyakit yang akan sangat mudah menyerang sistem kekepulan tubuh kita. Nah, selanjutnya, apa sih yang ditimbulkan akibat dari kita tidak menjaga lingkungan? Nah, yang pertama, lingkungan yang kotor akan menjadi sumber penyakit. Jika lingkungan kita kotor, penyakit akan mudah berserang dan menyerang kesihatan kita. Contohnya, seperti penyakit demam berdarah dan tibas. Dan ada juga penyakit kulit, seperti panu, pades, dan kurap yang bisa menular ke orang lain. Nah, yang kedua, akan terjadi bencana alam. Bencana alam seperti banjir, dapat terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Contohnya, dengan mempeng sampah sumberangan yang nantinya akan menyumbat saluran air, sehingga air tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dan yang terakhir, akan terjadi penyamaran lingkungan. Ketika kebersihan lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka penyamaran akan meningkat. Contohnya, seperti penyamaran air sungai. Penyamaran air sungai ini terjadi karena sampah yang dibuang di sungai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, jangan buang sampah sumberangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kenalin, aku Faridhan Nurani Fatimah dari Departemen Teknik Geomatika di Situ Teknologi 10 November Angkatan Tahun 2020. Nah, di sini, aku akan menjelaskan tentang manfaat dan keuntungan sehingga kita menjaga kebersihan diri dan keuntungan. Pentingnya menjaga kesehatan diri banyak sekali manfaatnya. Nah, yang pertama, terhindar dari penyakit. Mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas akan mencegah guman dan virus masuk ke tubuh kita. Mandi dua kali sehari untuk mencegah dari penyakit kulit seperti herpes dan panu. Yang kedua, badan lebih berenergi dan bersemangat. Dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi adalah salah satu contoh menjaga kebukaran tubuh agar selalu bersemangat dan beraktivitas. Yang ketiga, terhindar dari rasa malas. Tubuh yang bersih dan sehat akan memberikan pengaruh positif untuk selalu melakukan aktivitas yang bermanfaat. Yang keempat, pikiran menjadi cerah dan lancar. Tubuh yang bersih dan sehat akan membuat banyak ide dan inspirasi yang datang. Yang kelima, membuat orang yang ada di sekitar kita menjadi senang. Tubuh yang bersih dan harum akan membuat orang di sekitar kita nyaman untuk bertanya, berbicara, atau sekedar menyapa kita. Nah sekarang, pentingnya untuk menjaga kesehatan lingkungan. Manfaatnya yaitu yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan yang bersih akan memberikan sirkulasi udara yang lebih bersih dan menghindarkan diri dari penyakit dan saluran penampasan. Menghindarkan kita dari sarang nyamuk menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah selanjutnya, dapat terhindar dari penyakit diare karena di lingkungan rumah yang selalu bersih tidak akan ada kuman yang masuk ke dalam perut saat kita makan. Yang kedua, terhindar dari pemanasan global. Salah satu cara menghindari pemanasan global adalah tidak menebangi pohon karena pohon akan menyaring udara dari polusi. Yang ketiga, terhindar dari banjir. Banjir dapat disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih seperti sampah yang ada di mana-mana. Sehingga ketika hujan, sampah terseret air dan menutupi selokan hingga air mengenang bahkan masuk ke pemukiman. Dengan selalu menjaga lingkungan, kita selalu membuang sampah pada tempatnya, ikut menanam pohon untuk menambah peresapan air akan menjadikan lingkungan selalu sehat dan terjaga. Yang keempat, nyaman beraktifitas, memiliki sirkulasi udara yang baik akan membuat kita nyaman untuk beraktifitas, seperti belajar, berolahraga, dan melakukan bobi kita. Mendapatkan percayaan matahari yang baik juga akan membuat kita bersemangat dalam melakukan aktivitas. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nandika Rizmasari dari Departemen Teknik Giammatika ITS Angkatan 2020. Nah, di sini, saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar kita dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, adik-adik kita langsung aja mulai dari cara yang paling sederhana, yaitu yang pertama, mandi secara teratur. Jadi, karena Indonesia ini adalah wilayah yang propis, jadi dianjurkan untuk mandi dua kali dalam satu hari. Yang kedua, kita harus menjaga kesehatan mulut dan gigi. Dianjurkan menjikat gigi dua kali dalam sehari, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur. Yang ketiga, menjaga kebersihan rambut. Dianjurkan dalam seminggu, kita mencuci rambut dua sampai tiga kali. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun sangatlah penting terutama pada saat sebelum dan sesudah makan setelah menggunakan toilet. Yang kelima, menggunakan baju yang bersih. Cara untuk menjaga baju tetap bersih dengan cara mencuci dengan deterjen dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang keenam, yaitu membersihkan kuku. Ya, potong kuku secara teratur dan hindari penggigitan kuku. Yang ketujuh, yaitu menjaga kebersihan kaki. Mencuci kaki terutama setelah membuka sepatu, sesaat setelah masuk ke rumah, atau ketiga ikan yang tidur. Menjaga kebersihan alas kaki yang digunakan. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar ya. Yang pertama, yaitu basahi seluruh tangan di bawah air mengalir, terus kemudian diusap dengan sabun dan menggosok kedua tangan. Yang kedua, usap dan menggosok sabun ke punggung tangan. Yang ketiga, gosok sabun ke salah-salah jari. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian. Yang kelima, gosok kedua ibu jari. Yang keenam, gosok jari ke telapak tangan. Dan yang ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan. Nah, adik-adik, terima kasih sudah disimak videonya. Semoga sehat selalu. Jika masih ada kekurangan, mohon dimakan. Baik-baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kan penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya? Dipahami ya, peningnya menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan agar tetap sehat dan dapat beraktifitas. Tetap semangat adik-adik. Terima kasih telah menonton!